Hai kemegangan Majapahit itu enggak bakal terlepas dari Gajah Mada karena dalam prosesnya naruh Gajah Mada itu sangat besar meskipun Gajah Mada dibilang sebagai sosok yang kejam lain dalam melakukan nilai yang ekspansi krim ekspansi yang melakukan ekspansi wajar sih sebagai sebuah negara menyatukan bukan menaklukkan itu yang harus digarisbawahi menyatukan nusantara prosesnya ya kadang-kadang lewat perang ngawai gajah orang buat nyatu karena orang enggak mau sebetulnya tidak nyatuh kenapa aja kan gitu ya selamat menikmati Assalamualaikum Kali ini gua balik lagi ke Mojokerto malam ini gua ada di Pendoko Agung jadi Pendoko Agung itu ceritanya kayak gimana ya Bang Gojek kita rindulasi gua mau ngambil gambar niatnya cuma udah gelap ya karena kita datang ke sorean yaudahlah kita bikin aja lah tadi mau ngambil gambar satu-satu di belakang ada petilasan Raden Wijaya atau Berawih Jaya satu pendiri Majapahit terus ada tempat Pati Gajah Mada ngeucapin sumpah-sumpah-sumpah dan masih banyak lagi selanjutnya Bang Gojek yang bakal jelasin gimana sih Bang disini nih oh iya sekarang kita disini ini cuma bertiga di lingkungan pendopo agung kita doang bertiga cuman kita udah izin tadi Bang saya nomorong sini boleh gak boleh katanya udah 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 kan si koncini lagi sudah buang dirinya baik banget orang sini emang sebenernya sih udah tutup eh Bang gimana Bang pendopo agung pendopo agung pendopo agung pendopo agung ini diakini diakini sebagai tempat Pati Gajah Mada mengucapkan sumpah Palaka nah atas dasar keyakinan ini lalu eh pada tahun 1965 sampai 1973 ini Orgam Lima Berwi Jaya membangun gitu kan mau lokasi lagi tempat ini semirip mungkin dengan pendopo agung jaman dulu mungkin ya atau entah apa pokoknya ini diakini lalu dibangun kembali di di gambaran-gambaran gambaran seperti ini replika pendopo jaman Majapahit ini bisa juga dibilang tempat ini pun gitu sebelum nandainya pendopo ini kan di belakang itu ada petirasan Radimu Jaya kan ya sebelum mendirikan Majapahit dia bertapa di belakang bisa membuka tarik mungkin awal mula Majapahit airnya di sini kali mungkin ya bisa jadi pendopo agung ini tempat apa ya dulu di sini menteri-menteri ngumpul kan gitu kan lalu tengah-tengah ada Pak Tiga Jamada mencapai sumpah itu sumpah itu pun keluar lantaran apa ya lantaran karena eh pejabat-pejabat ya dilemehkin diremehin diremehin pejabat-pejabat Majapahit Pak Tiga Jamada masih muda mungkin kali ya mungkin dari Bayangkara naik ke Mahapati menyekekin ah mau 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 lalu dibuktikan lah ya dibuktikan lah dengan ucapan sumpah tersebut selain dengan ucapan sumpah tersebut dia pun membuktikan kekuatannya ya kan dengan menajamkan tiang batu pasak 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 buat ngikat gajah kan konon katanya beliau sendiri yang nancepin dan itu tembus ke kolam segaran di peraulan dan ya menurut orang-orang sini konon katanya udah beberapa kali pasak itu pengen dicabut gitu kan tapi gak ada yang pernah bisa gitu kan dan konon katanya hanya keturunannya atau mungkin mengingat nasi Gajah Mada tersebut yang bisa mencabut mencabut oh pasak tersebut yang menarik dari Gajah Mada waktu dia ngucapin sumpah palapa gua gak bakal hidup mewah gua bakal puasa lah meninggalkan ke dunia ke duniaan iya ke duniaan itu sebenernya yang patut dicontoh kan bang buat kita ya iya ayo lu mau berjuang gak usah korupsi lah bahasanya gitu ya sebagai pati iya sebagai kejamat negara itu yang harus dicontoh dari Gajah Mada lu mau kebangun suatu negara ayo lu juang dan disini empat awal dari perjalanan Gajah Mada lu lu pernah mikirin gak dimani Gajah Mada Diri mintakan gitu gajah Mada lagi tapi sumpah sambil pegang keris misalnya di tanggal di saksikan sama kapal teribu anak tiga Dewi ini dengan ini ini bayang ini teribu anaknya ada dimana kan di tempat ditengah tengah dan yang hebat dia enggak terobsesi ambil kekuatan ya kalaupun dia mimpin prajurit banyak ditutup sederhana itu ya Pak bener gak sih Bang? iya boleh boleh asik kasih boleh boleh ya enggak enggak berlebihan sih sebenarnya enggak berlebihan sebagai kesatria-kesatria tentara-tentara kita polisi-polisi kita menjadikan Pati Gajah Mada itu sebagai simbol simbol apa ya simbol penjaga kesatuan dan kesatuan simbol kekuatan simbol kepergasan dan juga harusnya sih simbol-simbol kesederhanaan dan meninggalkan dunia juga harusnya diaplikasi oleh mereka-mereka itu tapi ternyata ya gue enggak tahu juga kan seharusnya itu banget dipakai bukan hebatnya Gajah Mada hebatnya Gajah Mada itu Gajah Mada kuasa hidupnya sederhana itu ya Pak Gajah Mada enggak nikah eh pernah nikah? apa enggak ya? pernah kayaknya pernah cuman dia lebih fokus dalam menurusi negara itu yang harus dicontoh oleh para pejabat kita Gajah Mada pahit Nusantara lagi pertama aparat-aparat keamanan itu sih sebenarnya sebagai kekuatannya ketegasan saja yang diaplikasikan oleh mereka tapi kesedakanannya harus juga diaplikasikan di tengah di tengah nih buruknya Cipra Bayangkara jangan jangan ngomongin itu bahaya kita enggak usah bahas itu bahaya jangan 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 nanti ke politik nih disini juga udah bertiga doang yang penting keamanan keren karena dia bersahaja dan sederhana gue rasa cukup sekian obrolan gue malam ini di pendopo agung karena kalau kita pulang kemalaman enggak enak sama orang situ kita orang maneng-maneng keluar ke tengah malam kan udah kita kemari tuh gue juga bingung tiba-tiba masuk aja enggak ketemu siap-siap enggak dimintain apa-apaan dikasih kunci udah naik kuncinya udahlah yuk bobrok terus damai selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati